Halo omku, pamanku, tantaku, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku Kembali lagi dengan saya Mas Umar Kali ini saya akan membuat sebuah video Dimana di dalam video ini terdapat sebuah paketan Blockboard Up Jupiter MX 177cc Tapi sebelum lanjut dengan video ini Alangkah baiknya klik tombol subscribe Supaya channel ini tetap eksis Dan jangan lupa untuk follow IG dari Lalarijo Speedshop Yang sudah ada linknya di deskripsi bawah ini Ya tinggal di cek saja Jangan lupa di subscribe Nah ini dia blog saya BRT Casting Iron Di sini terlihat Super Block BRT Casting Iron Dengan kekerasan boring atau liner 30 HRC Dan di sini juga terlihat spek dari isi kardus ini Casting Iron Forgate Piston Model MX Fiction R15 Sabre Dengan diameter 62 pen 14 Waktu produksi tanggal 23 bulan 4 2019 Ya baru kemarin berarti ya Oke Di atasnya kosong Di sini tertulis ada tulisan 62 Langsung saja kita buka Nah ini dia Bisa terlihat ada sebuah packing block headnya Dan ada stereo foam Untuk penutup block supaya tidak goyang Kita sinkerkan dulu Lalu ini ada Super Ring Piston dari produk BRT Dan ada juga pen sharenya di dalam plastik ini Pen share Lalu di sini di belakangnya ada Clip pen piston Ada dua clip pen piston Atau clip pen share Oke kita taruh dulu Nah ini kita angkat dulu bloknya Tapi sebelum bahas bloknya Kita cek dulu kardusnya ada apa Terlihat cuma ada stereo foam dan kosong Oke kita jadi satu Stereo foamnya Dan kita singkirkan supaya enak dilihat Nah untuk awalan kita akan bahas packingnya dulu Di sini terlihat ada packing head Masih belum tembaga Masih plat biasa Dan di belakangnya ada packing block Dan tensioner Packing tensioner Dan packing bawah Jadi ini packingnya ada packing block Ada packing head Dan packing tensioner Lalu ini ada ring seher Oke kita buka plastiknya Supaya lebih jelas Oke sudah Sudah dibuka kosong Ini ada sebuah kotak tertuliskan super forging Super forging Ini kira-kira apa ya Oke ternyata ini ring piston Ring piston atau ring seher dari paketan ini Sekarang kita akan buka lagi kartonnya ini Speknya sih sama seperti yang tertulis di kardus block tadi Oke kita buka dulu ini Ringnya Terlihat lengkap apa tidak Ada ring chrome pastry Ada ring bensin Ring oli Tertutup rapi Tertutup rapi plastiknya Jadi tidak bisa ditukar-tukar Disini terlihat ada 5 lembar Lengkap ya Untuk ring sehernya Ada ring oli Ring kompresi Ring bensin Dan terdiri ada 5 lembar Lalu Pen seher Ya ini pen sehernya diameter 14 mm Diameter lebarnya maksudnya Dan ini ada clip pen piston Atau clip pen seher Ada 2 biji untuk kanan kiri Di bagian sehernya Supaya pen tidak geser ke kanan kiri Lanjut kita rapikan dulu Supaya enak dilihat Diparkikan dulu Ini perintilan-perintilannya Nah ini dia Block dan sehernya Oh sehernya mumbul ke bawah Ngelos Taruh dulu blocknya Kita pastikan plastiknya sudah kosong Oke kita taruh dulu Kita akan bahas pistonnya dulu Nah ini dia piston BRT BRT forging piston Sudah coakan dari PT nya Kuram tidak jelas Nah ini sudah jelas Nah disini terlihat ada Tulisan BRT 62 pen 14 Di belakangnya juga ada nama PT Dari BRT apa nih PT TMN TMN apa teman apa ya Nggak tahu dah pokoknya itu dah Nah ini yang tadi saya bilang Clip nanti dipasangnya disini Kanan kiri ada Ya kan supaya Pennya tidak geser Dan ini pennya Terletak di tengah-tengah Dan ini untuk Ring sehernya Naruh disini Nanti biar mekanik Pasti tahulah Cara pemasangan Ya kalau dilihat Ini pistonnya cakep sih Puat Jadi tidak diragukan lagi Ini sedikit Barat produksi Oke ini tak apalah Nanti Bisa diretur kayaknya Ke BRT nya Karena blok Sehernya rada barat Oke untuk bagian seher Kita Udahkan dulu Sekarang beralih ke Blok seher Disini tidak ada tulisan Polos Nah belakang polos Nah ini juga polos Biasanya kan Kalau ori ada tulisan Itu disitu Nah dia bedanya Dia disampingnya Ada tulisan BRT MX 62.00 Sama seperti di Sehernya Atau di piston Sama kan Karena ini asli Dari BRT Jadi sama semua Oke kita lihat bagian Dalamnya Nah dalemnya Mulus Nah ini Boringnya Berbahan besi Sudah casting Iron Pemasangan Dengan menggunakan Mesin CNC Jadi presisi Terlihat ada Perbedaan warna Antara Babet Dan boringannya Jadi ini Boringan Bukan Yang tipe keramik Jadi ini Berbahan besi Bisa di quarter Kayaknya ini Emang bisa di quarter sih Mungkin Di 6.3 Masih bisa kali ya Nah ini juga Untuk pemasangan Di Jupiter MX lama Atau Bisa disebut dengan OJ MX Tidak perlu Bubut Bagian Liner Tinggal Pasang aja Plak 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 BRS Intinya PNP Tidak butuh Bubut-bubut lagi Ini belakang Atau ini Disebut dengan Nama linernya Ya cukup rapi sih Untuk finishingnya Oh iya Saya tes Kelonggaran Seher dan Block Saat tidak Menggunakan Ringshender Ringshender Bisa terlihat Seher tidak seret Langsung Plong 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 Jadi sangat aman Untuk pemasangan ini Dan Masarayan pun Tidak Terlalu lama Dikarenakan Boring Sudah ngepas Berarti Untuk Daya geseknya Minim Tidak seret Dan minim Gesekan Oke Oh iya Oh iya Satu lagi Kadang suka Ada yang nanya Pakai block 62 ini CC nya Jadi Berapa ya Om Saya akan Jawab Jadi Gini caranya Untuk Penghitungan CC pada Kendaraan Itu Caranya 3,14 Dikali diameter Seher Dikali diameter Seher Dikali Panjang Struk Pada Kendaraan Lalu Dibagi 4000 Nah itu Hasilnya Jumlah CC nya Oke Kita akan Coba Menghitung CC Dari Motor Jupiter MX Standar Pabrikan Seperti Yang saya Tadi Bilang 3,14 Dikali Diameter Seher MX Itu 54 Kali 54 Dikali Panjang Struk 58,7 Dibagi 4000 Sama Dengan 134,3 Sekian Sekian Jadi Pembulatan Angka Di Angka 135 CC Nah Kalau Ngitung Paket Blok 62 Ini Kira-kira Jadi Berapa Oke Kita Akan Hitung Sama Seperti Tadi 3,14 Dikali 62 Dikali 62 Dikali 58,7 Dibagi 4000 Sama Dengan 177,1 Sekian Sekian Berarti CC Berjumlah 177 CC Pakai Blok Ini Jadi Cara Menghitung CC Sangat Mudah Tinggal 3,14 Dikali Diameter Seher Dikali Diameter Seher Dikali Panjang Struk Lalu Dibagi 4000 Nanti Jumlahnya Itu Jumlah CC Pada Kendaraan Sekarang Cukup Sekian Info Dari Saya Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Bagi Kalian Yang Ingin Bertanya Lebih Lanjut Silahkan Comment Atau Hubungi Nomor Telepon Saya Dan Follow IG Dali Lale Rijos Speedshop Yang Sudah Ada Linknya Di Deskripsi Bawah Ini Oke Bye Selamat